Kalau sudah semuanya nyambung berarti pekerjaan selesai dan selanjutnya saya coba Kita harus ekstra teliti, ekstra hati-hati dalam bekerja apapun Insya Allah sukses Semoga kalian semua diberi sehat walafiat selalu dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang suatu apapun Kali ini saya ada panggilan untuk mereparasi suatu TV volitron 21 inch yaitu volitron XWR Yang katanya dicolokkan ke tegangan VLN listrik Cuma hanya ada lampu nyala standby Nah sekarang akan saya cari apa sebabnya Yuk kita berangkat ke arah sana Alhamdulillah pemirsa sekarang saya sudah sampai di TKP keberadaannya di Duku Kesing Rawe Beton, Raja Wetan Berbustonjong ya Nah sekarang saya menuju ke rumahnya Ibu Mirnawati Bukan Mirnawati Bedanglut ya Tetapi Mirnawati KW Nah yang katanya rumahnya hijau Chatnya Di depannya ada pakernya Nah sekarang disini tempat kediamannya Assalamualaikum Alhamdulillah Saya sudah dipersilahkan masuk pemirsa Dan kemudian saya cek langsung TV nya ya Nah ini dia pemirsa bentuk TV nya Politron 21 inch Yaitu Politron XPR Slim Yang katanya Penyakitnya itu Jika dihubungkan dengan tegangan AC Tidak bisa nyala sama sekalipun Meskipun Power indikatornya Lampunya nyala Ya sekarang coba ya Saya hubungkan dengan tegangan arus listrik Nah ini stackernya Saya hubungkan dengan colokan PLN Tekan tombol power ya Nah ini sudah saya tekan tombol CH Memang gak ada reaksi apapun Oh iya betul Ini berarti mati standby Ya Oke saya lepas kembali Selanjutnya saya bongkar ya Barangkali ada cicaknya Sering terjadi cicak masuk ke Dalam pok TV ini Sekaligus Mengganggu kinerja mesin ya Men gelap Hasil Le Masih Men selamat menikmati nah seperti ini pemirsa kondisi mesinnya setelah saya buka ternyata teramat kotor sekali sekarang akan saya cuci dulu ya menggunakan uyu jaran setelah saya amati dan teliti lebih dalam ternyata pada rangkaian circuit vertikal pada main footnya itu jalur VCB atau uratnya sudah pada putus karena tadinya pernah direparasi mungkin diganti IC vertikal akan tetapi cara gantinya saldi ya asal jadi tidak memikirkan ini jalurnya bagaimana kakinya pada lepas seperti ini karena VCB nya itu sudah ngelotok korosi ya akibatnya seperti ini jadi terjadilah stand bay tidak bisa hidup karena rangkaian vertikal pada circuitnya itu mengalami jalur pada putus diantaranya ada 4 pin yang pada lepas ini saya sudah siapkan yang namanya kabel jemberan saya satu persatu saya pasang jemberan ya selamat menikmati 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 beser yaitu pada apometer agar kedengaran bahwa ini nyambung kalau sudah semuanya nyambung berarti pekerjaan selesai dan selanjutnya saya coba ya ini sudah terbukti semua ternyata nyambung semua berarti chamber-nya selesai hanya segitu penyakitnya pada sirkit rangkaian vertikal sekarang sudah selesai saya pasang mesin tv-nya dan selanjutnya untuk mencobanya selamat menikmati nah sekarang sudah selesai dan akan saya coba ya untuk membuktikan jikalau sudah menyala Alhamdulillah berhasil nah ini dia pemirsa ternyata penyakit sepele sekarang akan saya tutup terima kasih 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 Nah ini dia pemirsa Hasilnya Perlunya kita teliti Cara pekerja dan rapi Jangan saldi ya Ternyata penyakitnya sepele Akan tetapi menyebabkan TB menjadi mati Mulanya kita harus Ekstra teliti Ekstra hati-hati dalam pekerja Apapun Insya Allah sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton